Terungkap misteri maraknya ternak raib selama dua tahun terakhir di wilayah Garut Selatan, seperti kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Pamulihan dan Cihurib, rupanya, hilangnya hewan ternak terbau itu karena dicuri oleh komplotan garong yang beraksi dengan keji setiap beraksi. Saat menjalankan aksinya, para pelaku hanya mengambil bagian daging hewan saja. Sedangkan tulang belulangnya ditinggal begitu saja di lokasi kejadian, Polres Garut sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Kapolsek Banjarwangi, Ibtu Amiruddin Latif, mengatakan, kasus tersebut paling rumit selama ia menjadi anggota polisi, para pelaku mencuri ternak yang dilepas liarkan di kebun warga, kemudian membawanya jauh hingga masuk ke hutan lalu disembelih dan menyisakan tulangnya. Dalam satu malam, komplotan pelaku ini bisa melakukan pencurian hingga dua ekor kerbau, aksi yang selama ini meresahkan peternak kerbau itu telah dilakukan pelaku sejak tahun 2021. Total sudah ada sekira 20 ekor yang dicuri dan disembeli. Proses penangkapan pelaku berlangsung dramatis, salah satu pelaku bahkan harus dijinakan oleh timah panas, penangkapan dilakukan di wilayah kecamatan Banjarwangi. Ketujuh tersangka berinisial J, Y, W, E, A, S, Amerika merupakan warga Kabupaten Garut Jawa Barat, hasil curiannya itu mereka jual ke wilayah Bandung, ucapnya.